Intro Gidang Geofisika menjelaskan penyebab tsunami yang melanda Banten dan Lampung pada Sabtu malam lalu adalah akibat aktivitas vulkanik dari anak gunung Krakatau dan adanya gelombang tinggi yang terjadi sepanjang Selat Sunda. BMKG telah memperingatkan gelombang tinggi tersebut mulai 22 hingga 25 Desember mendatang. Kepala Pusat Gempa dan Tsunami Rahmat Riyono mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mendekati pantai dalam waktu berapa hari mendatang. Selain itu, hari ini BMKG juga menerjunkan personilnya ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Pastinya BMKG telah memberikan warning adanya gelombang tinggi ya. Dan ini warning itu sudah disampaikan kepada sah bandar, pala pembangku, pelabuhan semua, nelayan ya, ke instansi terkait ke pemerintah daerah adanya gelombang tinggi, potensi ancaman gelombang tinggi. Terlepas bahwa ini ada tsunami tapi memang daerah Selat Sunda dalam sampai tanggal 25 nanti ada warning dari BMKG dengan tinggi sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Dan kalau melihat, tentunya nanti bisa di cross-check, dicari infonya ke badan geologi tentang status anak gunung Krakatau. Kalau ini juga meningkat, tentunya apalagi di daerah sana sedang terjadi warning gelombang tinggi, perlu diwaspadai, diwaspadai untuk sementara ya masyarakat untuk tidak mendekat pantai ya, mendekat pantai dalam beberapa hari ke depan sampai ada rilis resmi misalnya dari kementerian lembaga terkait ya berkaitan dengan misalnya dari badan geologi tentang status gunung Krakatau. Terima kasih telah menonton!